Assalamualaikum, Halo guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno dan di kesempatan video kali ini, spesial Piala Dunia, saya bagikan konfig Fildun Qatar 2002 untuk Geekcam Nikita 2.0 yang bisa kalian coba pada handphone kalian masing-masing oke, tanpa perlu berlama-lama sebelum kita masuk ke install Geekcam, install file konfig berikut ini adalah hasil lebih jelas konfig Fildun Qatar 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagus tidak hasil gambar, itu tergantung dari kalian bagaimana cara pengambilan gambar oke, next untuk proses penginstalan APK Geekcam penginstal file konfig bagi kalian pula silahkan simak pertama-tama jika kalian ingin menginstal APK Geekcam Nikita 2.0 link download saya sudah sertakan di deskripsi, bisa di cek nanti akan ada 2 pilihan APK Geekcam, ada versi yang original dan ada versi clone nah disini saya jelaskan, kedua APK Geekcam ini performanya sama saja tapi apabila kalian yang baru pertama install Geekcam silahkan pilih yang original, kemudian jika kalian sudah terinstall banyak Geekcam pada satu perangkat handphone android silahkan pilih yang clone agar kalian tidak perlu menghapus Geekcam dengan based on google yang sama nah untuk install Geekcam ini bisa kalian install pada minimal handphone android 9 sampai terbaru saat ini ya, 12 kemudian untuk proses penginstalannya saya coba versi yang clone tab APK Geekcam lalu kalian bisa lanjutkan dengan men-tab install seperti ini ya bosku nah kalau sudah terinstall seperti ini, kalian bisa langsung buka persetujui semua untuk perizinan Geekcam dan selesai tampilan awal untuk Geekcam ini kita 2.0 seperti ini nah jikalau untuk VFindernya saat kalian buka pada handphone kalian Geekcam ini kita lancar seperti ini insya Allah untuk menu modenya mungkin bisa dijalankan dengan baik semua bisa di tes terkiri pada handphone kalian oke untuk menu modenya mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi teman-teman sudah banyak yang paham, bisa kalian coba ada seperti kamera utama mode portrait untuk front camera bisa kalian alihkan seperti ini di Redmi Note 9 Pro tentunya lancar kemudian ada mode khusus malam hari untuk kondisi yang minim cahaya bisa kalian menggunakan mode foto malam hari atau bisa menggunakan mode astrofotografi oke untuk hasil lebih maksimal menggunakan astrofotografi kalian bisa menggunakan benda atau media yang tidak bergerak atau teripot oke seperti ini kalau tumult shootnya error di mode foto malam saat kalian alihkan untuk mengakalinya bisa beralih ke mode yang lain kemudian beralih ke mode foto malam seperti ini oke selanjutnya jika hasilnya hijau pada handphone kalian hasil foto ya kalian bisa buka opsi seperti ini lalu coba kalian gunakan atau aktifkan Google AWB oke tentunya hasilnya agak berbeda dengan tanpa mengaktifkan AWB ya guys oke ini mode video bisa sampai 4k pemilihan 60fps selanjutnya panorama, foto sphere, gerak lambat dan timelapse untuk Gcam ini tentunya sudah mendukung untuk kalian lensa ultra-hard angle dan telephoto yang diaktifkan secara manual lewat pengaturan ini belum menggunakan config ya ini bawa standar jika kalian ingin mengaktifkan secara manual tidak menggunakan file konfigurasi bisa masuk kelanjutan kamera bantu lalu kalian bisa aktifkan lensa pertama, lensa kedua dan lensa ketiga ini adalah lensa ultra-hard dan telephoto ya bosku oke itu saja yang saya dapat jelaskan selanjutnya kita langsung masuk saja ke tutorial cara install file config nah bagaimana cara penginstalan file config ini saya bagikan tutorialnya yang pertama-tama bisa kalian masuk ke pengaturan scroll ke bawah, pilih konfigurasi kemudian pilih simpan di kolom ketikan bebas lalu pilih simpan, tahap ini sudah kalian lakukan selanjutnya bisa masuk ke file manager carilah config yang sudah kalian download di deskripsi yang saya sudah sediakan nah untuk config ini bagi kalian yang pemula masih format zip belum bisa dipindahkan kalian harus ekstrak dulu dengan menggunakan password password seperti biasa ada di dalam video ini jadi saran saya tontonlah video ini jangan di skip-skip agar mudah menemukannya selanjutnya kalau kalian sudah download tinggal kalian ekstrak seperti ini bisa menggunakan aplikasi file manager pada handphone kalian masing-masing atau bisa download zip archiver sama saja ya penyestrakannya seperti ini tab config format zip pilih ekstrak kemudian kalian bisa masukkan sandi yang sudah kalian temukan nah langkah sebenarnya kalau kalian sudah mengekstrak dia akan ada folder kalian tinggal buka nah di dalamnya akan ada config dengan format XML ada dua pilihan level kamera dua api cov dan jpeg kemudian ada aktif lensa tambahan dan tanpa aktif lensa tambahan tinggal sesuaikan aja dengan performa pada handphone kalian masing-masing ya bosku oke kita langsung pindahkan untuk config yang sudah di ekstrak seperti ini pilih lalu pindahkan ke dalam penyimpanan internal kalian bisa masuk atau cari folder gcam oke folder gcam buka di dalamnya ada folder lagi config 7 langsung kalian pindahkan ke folder config 7 seperti ini pastikan sudah masuk kalau sudah masuk kalian masuk kembali ke dalam gcam di kita 2.0 nah setelah itu kalian bisa tab bar hitam ini sebanyak dua kali ya bosku oke selanjutnya tab seperti ini lalu cari config yang sudah kalian pindahkan nah kalau kalian sudah ketemu untuk config yang dicari tinggal kalian pilih config nya seperti ini di Redmi Note 9 Pro pilih level kamera 2P OV kebanyakan handphone Redmi atau Xiaomi di OV ya kalau handphone realme pilih jpeg untuk level kamera 2P nya oke pilih config dan menginstal tab kembalikan atau merestore dan selesai ya sekarang untuk gcam nya bisa kalian gunakan seperti biasa oke mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan semoga config yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi kalian jumpa lagi di video selanjutnya saya Ihri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh